Tetapi tentu kaum muslimin yang paling penting adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan mereka dan ini sebagai pelajaran bagi mereka. Pelajaran bagi kita. Bagaimana kondisi mereka sebagai pelajaran bagi kita. Bahwa bila kita jauh dari Allah. Maka kita akan menjadi ditindas oleh orang-orang musuh-musuh Allah. Dan kalau dibaca bagaimana kita dengar cerita daripada kondisi rakyat polisina. Sebelum mereka dijajah oleh Israel. Itu banyak hal-hal yang memang sudah jauh dari agama. Bermewa-mewa bahkan mereka menjual tanah-tanah mereka kepada orang-orang Israel dengan harga. Karena mereka orang-orang Israel banyak uang. Tergoda dalam membayar dibeli, dibeli, dibeli. Akhirnya wilayahnya bisa dikuasai. Nah ini beberapa pelajaran. Sebetulnya banyak hal yang perlu kita bicarakan di sini. Tapi singkatnya bahwa siapapun boleh membantu sesuai kemampuannya. Tapi yang kita bantu di sini adalah rakyat sivilnya. Dan penguasa resmi yang memang bertindak atas nama memperjuangkan hal lain. Adapun Hamas, dia salah satu partai. Dan juga memiliki penyimpang-penyimpang dari segi akidah dan manhaj. Untuk detailnya tentu dia akan bisa sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Demikian semoga hal ini bisa menjadi sedikit jawaban dari pertanyaan yang ada. Dan sedikit sebagai membuka kuasaan kita. Dan untuk kami tegaskan. Berjihad dalam arti...